Intro Dera Hock, apa kabar loh hari ini? Kue mo cerita Hock Beberapa minggu lalu, kue sekeluarga di tengah acara jalan-jalan weekend Mampir ke sebuah gereja untuk menunaikan ibadah salat asar Lokasinya di subur Bunbau, New South Wales, Australia Hah, salat kok di gereja? Iya, Sumpah Hock itu gedung gereja dengan arsitektur khas gereja Tapi, karena sepi pengunjung lalu disewakan ke komunitas muslim dan difungsikan sebagai masjid Di Australia dan Eropa, cukup banyak gereja yang sepi pengunjung lalu dikonversi menjadi Masjid di Perancis selama dekade tahun 2002 sampai tahun 2012 Jumlah masjid naik 2x lipat menjadi 2.000 bangunan Sementara dalam periode yang sama hanya dibangun sekitar 20 gereja katolik dan total sekitar 60 Gereja ditutup atau dikonversi menjadi masjid Di Jerman terdapat total 200 masjid 2.600 musala dan tak terhitung banyaknya masjid musala tak resmi Sementara sejak tahun 2000 sudah sekitar 500 gereja ditutup Plus 700 gereja lagi menunggu giliran ditutup Data lebih lengkap bisa diintip di www.gatestoneinstitute.org Berita-berita semacam ini susah nyampehnya ke Indonesia ya hok Yang viral dan heboh paling-paling seputar rencana pelarangan Burkini di Perancis atau curhat Mahasiswi Indonesia yang diharuskan buka jilbab di airport Itali di ruang tertutup di hadapan Petugas wanita catat Lakok bisaya pemerintah negara-negara kafir itu membiarkan Islam berkembang pesat di Negaranya hanya si otong di pojokan jadi gini ya tong Prinsip utama pelayanan publik adalah adil Jadi bagi para pejabat negara-negara kafir itu Kalau jumlah prakticing Kristian menyusut sementara jumlah prakticing Muslim meningkat pesat Ya dibangunlah masjid baru atau konversi saja gereja kosong jadi masjid sesederhana itu tong Pemerintah yang adil akan menebar masalahat untuk seluruh rakyatnya tanpa memandang apapun Agama rakyatnya itu sudah Dan itulah yang sudah lo kerjakan selama 3 tahun menjabat wagub dan 2 tahun menjabat gubernur DKI Jakarta Berapa ribu orang pengangguran dan anak pang yang sudah lo angkat derajatnya Menjadi pasukan orangnya bergaji UMP sebagian besar dari mereka tentulah beragama Islam Belum lagi besarnya anggaran APBD yang memang spesifik ditujukan untuk umat Islam Jakarta Yuk kuatau di pojok sana si otong nyeletuk lagi Halah Itu kan bukan duit si Ahok tapi duit APBD Kuatanya balik terus kenapa gubernur-gubernur sebelum Jokowi Ahok tidak mengalokasikan APBD itu untuk Menciptakan mempekerjakan ribuan pengangguran sekaligus jadi solusi membersihkan sungai-sungai Di Jakarta kenapa dulu tidak ada lokasi APBD untuk mengumerahkan para marbot masjid Kenapa dulu tidak ada duit untuk bangun masjid di balai kota Kenapa flyover semanggi cuma sebatas angan-angan Kenapa tong Tapi apapun yang sudah lo lakukan Hok gak ada artinya karena lo kafir Begitu keyakinan sebagian saudara-saudara muslim kue para pemilih KTP Jakarta Fonis kafir lo pun masih harus ditambah fonis penista agama dari MUI Tentulah Hok kue hargai keyakinan mereka Angguai Paragraf-paragraf selanjutnya di surat ini Spesial paket tiramisu kue tujukan pada saudara-saudara muslim kue yang pingin nyoblos lo tapi Galau takut masuk neraka Temas banyak ulama yang menghalalkan memilih pemimpin non-muslim dalam konteks negara Demokrasi damai dimana kekuasaan tidaklah bersifat mutlak tapi terbagi dalam trias politika Pendapat para ulama tersebut yang didasarkan pada dalil-dalil tekstual maupun kontekstual sudah Dirangkum oleh Prof. Nadir Syah Hosen di sini Https.2-www.facebook.com Bagi lolo yang belum mengenal sosok Prof. Nadir Syah Hosen Beliau adalah ahli hukum sekaligus ahli hukum syariah punya dua gelar P Di sekaligus Di bidang hukum dan hukum Islam Beliau adalah putra dari alam Prof. Ibrahim Hosen Ketua Komisi Fatwa MUI tahun 1980-2000 Beliau dosen Fakultas Hukum Syariah Win Syarif Hidayatullah sekaligus dosen Monas Law School Melbourne, Australia Saat ini menjabat sebagai Rai Syuria PCNU Cabang Australia NZ Calon pemimpin NO masa depan Yang paling jelep mungkin dokumen NO 983.348 tanggal-tanggal 12 Oktober tahun 2016 Dari Lembaga Fatwa Mesir Darulif Ta'al Misriah yang Memfatwakan pemilihan pemimpin dari kalangan Muslim maupun non-Muslim Laki-laki maupun perempuan tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariah Islam Karena penguasa pimpinan ini telah menjadi bagian dari badan hukum syah se-itibari rehas persoon dan bukan manusia pribadi syah se-tabi itnatur jike persoon Berikut link yang memuat dokumen tersebut Http.2 garis miring garis miring www.fikmenjawab.net lalu Bagaimana dengan fonis penista agama dari MUI? Well, gak satu pun dari ulama level tinggi Buya Syafi'i Marif Qiyayaji Mustafa Bishiri dan Kurai Syihab yang menyimpulkan bahwa lo adalah penista agama Dan Alhamdulillah ya, hingga di usia sepuhnya, ketiganya istiqomah dalam kesederhanaan Menjaga jarak dari kekuasaan, tak pernah tersangkut kasus istri, perempuan simpanan, M Tak pernah pula tersangkut kasus penipuan bisnis investasi yang merugikan umat Islam hingga triliunan rupiah Uhub, begitulah Hock Ketinggian ilmu agama berbanding lurus dengan keindahan ahlak Beda banget dong dengan M Nganu, ah sudahlah yang paling epik Tentu kita masih ingat kesaksian Mantan, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Qiyayi Isomudindi Persidangan Ahok Dengan tegas beliau mengatakan Ahok tidak menista Islam, Quran dan ulama Bahkan beliau mengkritik sikap keagamaan MUI yang justru memicu masalah menjadi besar karena MUI tidak melakukan prosedur standar tabayun ke Ahok dan tidak cek-recek langsung ke Saksi-saksi di TKP dari sisi hukum positif LBH Jakarta bahkan sudah menegaskan bahwa kasus penistaan agama yang menimpa Ahok adalah alat Kriminalisasi pilkada yang sesungguhnya menempatkan Ahok pada posisi korban yang teraniaya Http.2-news.liputan6.com now back to you Kue percaya, kasus penistaan agama yang menimpa lo memberi banyak pelajaran buat lo pribadi Mengutip salah satu penulis favorit kue kajita WLK ini Masalah terbesar lo adalah mulut lo Kritik lo soal politisasi agama itu memang benar Tapi publik tak semuanya mampu menerima kebenaran dengan cara demikian Dalam kontestasi pemilihan pejabat publik Kejujuran sekalipun adalah hal yang berbahaya jika menimbulkan rasa sakit Maka Ahok untuk terakhir kalinya kue minta zaga mulut lo Kali ini kue ngomong gak cuma pake toa tapi pake megaphone tepat di kuping lo Kue haramkan elo nyebut Al-Maida Fortress of your life Kecuali di dua tempat Kamar tidur lo dan ruang sidang pengadilan Ahok semua calon menjelang pilkada mendadak religius mendadak syari Tapi sungguh mengherankan kalau cagup lawan lo Dengan kekayaan sekitar 7 M Belum berhaji di usia 48 Padahal senda blek-nda bleknya prakticing muslim Bawaannya pasti gatel pingin menuntaskan seluruh kewajiban lima rukun Islam A.S.A.P Bahkan kue yang kere dan bolak-balik bunting dan lahiran ini mampu berhaji di usia 29 bermodal Sisihan beasiswa A.EURO demi Euro Sebegitu pentingnya kah urusan dunia hingga ia mampu membangkang dari perintah Allah A.S.W.T Lalu tim sesnya pikir itu bisa ditutupi dengan label peci Tapi track record toh tak bisa bohong Hock seandainya lo tak menyebut Al-Maida 51 di Pulau Seribu Tentu pertarungan akan bisa dimenangkan dengan mudah dan efektif Itulah sesal kue dan seluruh pendukung lo di seluruh pelosok bumi pertiwi Sudahlah, nasi sudah jadi ketan Hikmah dari semua ini adalah timbulnya kesadaran Yang agak terlambat akan sosok musuh dalam Selimut yang telah kita biarkan sejak era 80-an menanamkan pengaruhnya di kepala gitu banyak Anak bangsa ini, musuh itu bernama radikalisme Radikalisme telah memecah belah antarumat sekaligus internal umat Islam Radikalisme mengikis kecerdasan Radikalisme menyuburkan industri hoaks sekaligus merusak daya nalar generasi penerus bangsa ini Maka Hock kemenangan lo bukan semata kemenangan Ahok Jarot atas Anis Sandi Kemenangan lo bukan semata kemenangan mantan pemulung Ibu Susantiana memperjuangkan masa depan Anak-anaknya www.youtube.com bukan semata kemenangan calon pelayan atas calon pejabat Bukan semata kemenangan rasionalisme dalam kontestasi rekrutmen pelayan publik Kemenangan lo adalah jaminan percepatan pembangunan ibu kota yang sudah tertinggal gitu jauh Bahkan dari negara-negara tetangga yang dulunya jauh lebih kere dari kita Kemenangan lo adalah jaminan efisiensi manajemen APBD Di tangan manajer pintar sekaligus pelit seperti lo Bahkan membangun flyover semanggi pun tak perlu keluar modal sepeser pun APBD Hingga men Kestrimulyani pun memberi standing up lau sebuat lo Dengan filosofi merangkul semua Apa mampu paslon lawan lo berhadapan dengan mafia anggaran di segala lini? Kita sudah mengalami 10 tahun bahwa manajemen merangkul semua itu pada prakteknya adalah Ketidakberdayaan dan tutup mata terhadap praktek bagi-bagi bancaan demi harmoni politik Masih mau mencoba manajemen model itu? Kemenangan lo adalah jaminan perjuangan nyata pemberantasan kemiskinan yang mengangkat derajat Kau miskin ibu kota, kemenangan lo adalah jaminan perbaikan mental para petugas parkir dan Sejenisnya yang tak lagi mau menerima tip karena sudah digaji dengan layak Kemenangan lo adalah jaminan alih generasi all-fasionate birokrat ibu kota ketangan generasi Penerus profesional bermental pelayan rakyat Abov al-hok kemenangan lo adalah kemenangan bangsa ini melawan musuh bernama radikalisme Sektarianisme dan primordialisme Dan ketika kita memperjuangkan semua itu lewat dukungan ataupun coblosan untuk lo Apakah kita akan masuk neraka? Tak perlu kita mengundrestimate kemampuan Tuhan menakar hamba-hambanya Bukankah dalam haditnya Kerasulullah bersabda dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia Lainnya, gue percaya ho, kesalihan sosial tentu takkan luput dari takaran Tuhan Karena Islam adalah agama yang sangat mengedepankan pentingnya kesalihan sosial Hok malam ini seuntai doa terpanjat Semoga Allah SWT memenangkan Ahok Jarot di akhir palagan yang begitu panjang dan melelahkan Ini karena Elo Basuki Chajapurnama Adalah salah satu jongos rakyat terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini Selamat memilih Jakarta Selamat menikmati